Intro Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, salam sejahtera Hari ini kita kembali bersama-sama belajar firman Tuhan Dari satu bagian, yaitu dari kejadian 31 ayat 43 sampai 55 Kejadian 31 ayat 43 sampai 55 Bagian firman Tuhan ini mengisahkan tentang perjanjian antara Yaakub dan antara Laban mertuanya Dalam bagian ini kita akan melihat cara unik yang digunakan oleh Yaakub dan oleh Laban Untuk mengingat perjanjian mereka Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-44 dan 45 Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau Supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau Kemudian Yaakub mengambil batu dan didirikannya menjadi tugu Selanjutnya berkatalah Yaakub kepada sanak saudaranya Kumpulkanlah batu, maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan Lalu makanlah mereka di sana, di dekat timbunan itu Yaakub dan Laban menggunakan batu untuk dijadikan sebagai tugu peringatan Timbunan batu tersebut berfungsi sebagai semacam monumen peringatan Yang akan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka buat Jadi mereka tidak hanya sekedar mengucapkan janji lewat kata-kata Yang mungkin saja bisa dilupakan dengan mudah Tetapi timbunan batu itu menjadi saksi Yang akan mengingatkan mereka tentang perjanjian yang mereka buat Selanjutnya kita akan melihat isi perjanjian antara Yaakub dan antara Laban Di ayat ke-49 sampai ke-53 Di sana firman Tuhan berkata Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri di samping anak-anakku itu Ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita Allah juga menjadi saksi antara aku dan engkau Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian Bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan maksud jahat Allah Abraham dan Allah Nahor Allah ayah mereka kiranya menjadi hakim antara kita Di dalam perjanjian itu Yaakub harus setia kepada istri-istrinya Yaitu kepada anak-anaknya Laban Selain itu, Yaakub dan Laban juga berjanji Bahwa mereka tidak akan datang kepada satu sama lain dengan maksud jahat Lalu janji-janji itu mereka ikat dengan Allah sebagai saksinya Pertanyaannya, mengapa mereka perlu melibatkan Allah sebagai saksi dari perjanjian mereka? Bukankah mereka sudah mendirikan tugu batu Yang akan mengingatkan mereka sekaligus menjadi saksi dari perjanjian mereka? Tugu batu yang mereka dirikan hanya akan menjadi saksi mati Dan itu hanya bisa menjadi pengingat perjanjian mereka Namun, Allah adalah saksi hidup dari perjanjian itu Dan Allah sanggup bertindak jika salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut Jadi, kepada Allah mereka bisa berharap Dan mereka juga bisa mencari serta menemukan keadilan Jikalau ada yang bertindak curang di dalam perjanjian tersebut Allah di dalam perjanjian Yaakub dan Laban Juga menunjukkan kesadaran mereka berdua Bahwa ada pribadi yang lebih tinggi Ada pribadi yang lebih berkuasa Dan pribadi itu layak untuk dijunjung tinggi Bapak ibu saudara sekalian Mungkin kita tidak mengikat perjanjian dengan seseorang Namun, bagi kita Allah itu tetap sama Dia pribadi yang berkuasa Dan kepadanya kita juga bisa meletakkan pengharapan kita Semoga Tuhan yang akan menolong kita Untuk menjalani hari-hari yang ada di depan kita Tuhan Yesus memberkati Ada bahasa yang dapat buka-buka Rasa syukur dan pujian kami Selain dan senap hati Dan kekuatan memuji-Mu Terima kasih